Intro Capres Koalisi Perubahan, Prabowo Subianto kalahkan Ganjar Prano disimulasi dua kandidat Pos Gerindra, Prabowo Subianto dapat ceruk suara Anis Baswedan Lembaga Survei Indikator merilis hasil survei nasional swing voters efek sosialisasi dan tren elektoral jelang Pilpres 2024 untuk tiga kandidat terkuat di Pilpres 2024 Dari hasil ini, Prabowo Subianto dan Ganjar Prano masih jadi sosok terkuat yang memiliki elektabilitas yang paling tinggi Jika melakukan simulasi tiga kandidat, Ganjar Prano masih memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan dengan Prabowo Subianto dan Anis Baswedan Namun, jika melakukan uji simulasi dua nama antara, Prabowo Subianto menjadi sosok yang lebih unggul Bahkan, saat simulasi antara Ganjar Prano dan Prabowo Subianto Prabowo Subianto berhasil unggul dan mayoritas suara Anis Baswedan mengarah ke Prabowo Saat melakukan uji elektabilitas dua nama, Prabowo Subianto masih menjadi sosok yang paling kuat Berdasarkan hasil survei simulasi dua nama calon presiden, elektabilitas Prabowo Subianto unggul sebesar 45,3% atas Ganjar Prano, 41,2% Dalam simulasi dua nama, Ganjar disalib oleh Prabowo Subianto Penjelasan paling sederhananya adalah pendukung Anis Baswedan yang tidak lolos dengan asumsi tidak lolos putaran pertama Jadi tadi kan dalam tiga nama tidak ada satupun calon yang bisa mengantongi dukungan 50% Plus artinya, kalau tiga nama ini masuk ke pentas elektoral 14 Februari kemungkinan ada putaran kedua Dan kalau misalnya putaran kedua didasarkan pada dua nama teratas yang kita temukan dalam survei Maka Ganjar versus Prabowo, Prabowo kecenderungan untuk unggulnya lebih tinggi Meskipun perbedaannya dalam margin of error Terdata dalam survei, Malsi ada sebesar 13,6% suara yang Malsi mengambang dan dimungkinkan Akan sangat mungkin adanya perubahan Topik kita kali ini kan swing voters ya Nah swing voters itu kan bisa didefinisikan melalui dua pengukuran Yang pertama adalah mereka yang sudah punya pilihan Nah kita punya itu pertanyaan itu di bagian setelah ini kita akan ulas Mereka yang sudah punya pilihan tetapi bisa pindah ke lain hati Jadi kita punya pertanyaan seberapa besar kemungkinan ibu bapak berubah pilihan Meskipun mereka punya preferensi kepada Ganjar, Prabowo atau Anis Baswedan Nah kita punya pertanyaan itu Nah kemudian yang kedua adalah undecided voters Mereka yang belum menentukan pilihan Nah di survei terakhir kami ada 13% yang belum menentukan pilihan Jadi kalau digabung antara mereka yang mudah pindah ke lain hati Plus mereka yang belum menentukan pilihan Atau minimal belum mengungkapkan pilihan capersnya siapa Itu sangat besar potensi terjadinya perubahan Ada pun yang menarik dalam survei indikator simulasi head to head ini Selisihnya hanya 4% antara Ganjar versus Prabowo Pak Prabowo head to head melawan Ganjar Lagi-lagi unggul bahkan sampai akhir 2022 Intinya sampai September gitu ya September 2022 Itu Prabowo masih unggul meskipun trennya turun dibanding 2021 ya Ganjar pelan tapi pasti menyalim Kurhanuddin juga menjelaskan Adanya fenomena game changer yang membuat Prabowo lagi-lagi unggul Jika dihadapkan dengan Ganjar lantaran adanya insiden PDIP dan Ganjar Mencetak gol bunuh diri atas pernyataannya terkait piala dunia U20 Jadi di head to head Tetapi keunggulan Prabowo Zubianto melawan Ganjar Pranowo Itu mengalami penipisan dalam beberapa bulan terakhir Dengan metode simple random sampling ukuran sampel basis 1200 responden Memiliki margin of error sekitar 2,9% Pada tingkat kepercayaannya 95% Sebelumnya peneliti utama indikator Burhanuddin Muhtadi Menjelaskan untuk simulasi 3 nama Ganjar Pranowo dan Prabowo Zubianto hanya berselisih 4% Nah ini untuk 3 nama Jadi 3 nama Anis 21,5% Ganjar 37% Prabowo Zubianto 33% Hasil jejak pendapat itu diperoleh sebagai jawaban responden Terkait pertanyaan jika pemilihan presiden diadakan sekarang Siapa yang akan dipilih responden sebagai presiden berdasarkan nama-nama tersebut Adapun populasi survei ini adalah warga negara Indonesia Yang punya hak pilih dalam pemilihan umum Pemilu Yakni yang sudah berusia 17 tahun Atau sudah menikah ketika survei dilakukan Menarikan sampel menggunakan metode multistate random sampling Dalam survei ini jumlah sampel basis sebanyak 1200 Yang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional Kemudian dilakukan over sample di 10 provinsi Yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Dan Bantan Pada tingkat kepercayaan 95% Sehingga total sampel sebanyak 4.090 responden Jadi survei yang kami lakukan ini sampelnya 4.090 responden seluruh Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton